Sarwenda tegaskan hubungannya dengan veteran peto tidak lebih dari ibu dan anak Bukannya mau diem aja atau kok kayak gitu sih enggak karena ini bisa mengganggu mental anak-anak aku gitu ngerti nggak Jadi kalau sudah berkaitan dan mengganggu mental anak aku pasti aku akan setiap pasti aku akan tindak lanjut Sekarang aku udah nggak mau kayak diem-diem doang aja karena menurut aku ini sudah mengganggu mental health anak-anak aku Dan mengganggu nanti mental aku juga gitu kedepannya karena posisinya gimana pun kan diomongin kayak gitu terus nggak baik ya Nanti hubungan aku sama anak-anak aku juga jadinya nggak baik takutnya gitu kan jadi kita harus tegakkan hukum ya Jadi kalau misalnya kalian eti jangan dikatkat yang aneh-aneh ya kata-katanya di benerin ya kan yang bener kata-katanya yang bener Pendapat bunda juga memang itu agak berlebihan ya itu karena apa oke lah waktu kecil lu menyayang sedemikian rupa Memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada anak adopsi ini tapi sekarang ini kan anaknya udah berancar dewasa sudah mengerti lawan jenis lah kasarnya kan begitu ya Apalagi di Indonesia ini kan masih harus ada batasan-batasan ya gitu bagaimana apa namanya walaupun kita dengan anak kandung gitu kan Apalagi anak angkat ya gitu jadi begitu sudah beranjak dewasa sepertinya sudah nggak layak lagi diperlakukan seperti yang Si ibu ini lakukan kepada anak angkatnya kan begitu guys ya terus menurut pendapat bunda ya kalau memang mereka ini tidak mau dihujat oleh netizen Indonesia ya ya tolonglah kurang-kurangin gitu kan dalam memberikan kasih sayang berbentuk kasih sayang itu yang sudah beranjak dewasa itu harus bersikap seperti apa karena ingat ya banyak kejadian di Indonesia ini ya gitu loh Bukan hanya anak adopsi malah anak kandung sendiri ya ibu berpacaran anggap ya begituan sama anak kandung sendiri lelaki ya kan ada itu loh ya Nggak ada apa-apa emang bener kebetulan kakak minta ya pas ya aja nggak ada gimana-gimana emang eh toh aslinya juga emang berkelebihan bukannya pas-pasan atau kayak gimana yang penting kan aku anaknya dulu yang dicukupin Tania gitu dan kebetulan ada dua kulkas di luar yang Tania minum jadi emang aku juga donor asli dan kalau anak aku mau minum kenapa nggak bukas juga ya aku sih eee me treatment anak aku semuanya sama jadi pada saat tali yang gelendotan kamu boleh jadi betternya gelendotan kamu juga boleh itu kayak sesuatu yang wajar dilakukan kalau misalnya anak dari buat saya orang kan kesabaran juga ada batasnya gitu apalagi dipermalukan dengan sengaja membuat konten dengan ee kalau udah proses editing udah dengan sengaja ya ada waktu dia berani ya kalau saya kan berani berani ngomong kayak gitu karena saya tahu situasinya kan saya tahu situasinya tahu penggalan-penggalan potongan-potongan gambar yang diambil yang menurut saya itu eee ya merugikan sih gitu gini loh bun yang namanya anak angkat itu apalagi cowok udah dewasa tidak bisa seleluasa anak kandung ke emak bapaknya ya jelas sangat berbeda pasti akan ada perbedaan namanya bukan benih cintanya nggak brojol dari rahimnya tuh perempuan apalagi cowok udah dewasa ngerti rasa ngerti birahi ngerti nafsu nah itulah yang membuat masyarakat berfikir kemana-mana jadi kita nggak bisa menyalahkan mereka untuk berfikir negatif karena apa yang mereka lihat itu yang membuat mereka risih tapi kan udah saya anggap seperti anak kandung saya tapi udah saya anggap seperti orang tua saya paham paham betul apalagi di rawat dari kecil ya paham tetapi tetap tidak akan bisa sebebas kamu bersikap ke anak kandung itu tidak bisa disamakan gitu loh udah gak brojol dari rahimnya bukan membuat cintanya jadi kan orang berfikirnya kok sama anak angkat segitu nih kok sama anak angkat sampai begitu banget apa emang gak risih apa suami gak cemburu itu manusiawi karena mereka juga berfikir nah lu cuman anak angkat lu cuman anak yang diangkat dari 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 usia sekian kok bisa sih lu selalu luasa itu emak 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 lu apalagi emak lu masih muda ya itu kita nggak bisa menyalahkan mereka nah sebagai anak yang diangkat itulah yang harus bersikap dewasa gitu loh Sarwenda akhirnya buka suara soal hubungannya dengan anak angkatnya veteran Beto Putra Onsu hal ini diungkapkan Sarwenda setelah ibu dan anak itu santer dituduh menjalin hubungan terlarang terbaru veteran Beto Putra Onsu disebut menjadi pengganti Ruben Onsu menyusul kabar Sarwenda dan sang suami tinggal secara terpisah belakangan ini tuduhan ini muncul sejak beberapa tahun lalu tuduhan tersebut membuat Sarwenda pun merasa muak ia kemudian menegaskan bahwa hubungan dirinya dan veteran yang akrab di sahabat Onsu ini tidak lebih dari ibu dan anak sementara sebagai orang tua mantan anggota Cherry Bell itu selama ini berusaha untuk memperlakukan veteran dengan baik selainnya anak kandung ia pun tidak pernah membedakannya dengan dua buah hati dari hasil pernikahan dengan Ruben Onsu sayangnya niat baik Sarwenda justru salah artikan oleh netizen hal ini membuat perempuan 34 tahun itu akhirnya memutuskan untuk melaporkan sejumlah akun media sosial yang telah menyebar fitnah dan melindungi keluarga khususnya sang anak saya mau mengklarifikasi semua apa yang diomongin orang itu fitnah dan saya harus bertindak dan supaya kedepannya nanti tidak mengganggu anak-anak saya bukan hanya anak saya tapi keluarga kata Sarwenda di kawasan Kledoya Jakarta Barat sebagai ibu pasti berusaha yang terbaik untuk anak-anaknya dan saya ini hanya berusaha untuk belajar menjadi ibu yang tidak membedakan anak-anaknya dan berusaha untuk adil kesemua sambungnya pemilik nama selisar wendatan ini menilai komentar dan pemberitaan buruk tentangnya pemilik nama selisar wendatan ini menilai komentar dan pemberitahuan buruknya tentangnya dan keluarganya belakangan ini sudah keterlaluan bahkan hal tersebut sudah mengganggu psikis anak-anaknya jadi pemberitaan seperti ini sangat mengganggu psikologis anak-anak saya kalau ditanya anak-anak saya punya psikolog anak punya jelasnya yang merasa tak adil karena komentar jangan netizen sampai harus membuat dirinya dan sang anak mengalami hal tersebut jadi menurut saya kenapa gara-gara kalian anak-anak saya harus seperti itu makanya saya bertindak karena ini sudah bertahun-tahun ucapnya coba di posisi saya sebagai seorang ibu yang tidak mau membedakan semuanya anak-anak tandasnya Sarwenda akhirnya buka suara soal hubungannya dengan anak seangkatnya veteran Beto Putra Onsu hal ini diungkapkan Sarwenda setelah ibu dan anak itu santer dituduh menjalin hubungan terlarang terbaru veteran Beto Putra Onsu disebut menjadi pengganti Ruben Onsu menyusul kabar Sarwenda dan sang suami tinggal secara terpisah belakangan ini tuduhan ini muncul sejak beberapa tahun lalu tuduhan tersebut membuat Sarwenda pun merasa muak ia kemudian menegaskan bahwa hubungan dirinya dan veteran yang akrab bisa maunya ini tidak lebih dari ibu dan anak selamat menikmati